Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kita kali ini kita bermain lagi Shinobi Live 2 Oke teman-teman, jadi di video kali ini, seperti yang gue janjikan kemarin, gue akan showcase ke kalian Shishui Mangekyosaringan atau gengkai terbaru dari Shinobi Live 2 itu adalah mata Mangekyosaringannya Shishui ya teman-teman ya Dan ini langka-langka, cukup langka, ini gue menghabiskan dari 300 kemarin, 300 seberapa gitu Jadi sekitarnya 200 sekian lah ya teman-teman ya, sisanya tinggal 137 Dan banyak banget yang nanya, bang gimana cara dapetin spin bang yang banyak, kode guys Kodenya dipakai terus, itu sekali dapet kalian bisa 30-40 spin ya Jadi kalau misalnya ada 3 kode sekaligus, kalian bisa dapet ya 70-80 spin mungkin kalian bisa dapet ya Jadi jangan lupa tuh dipakai ya, jangan lupa dipakai Oke, jadi di video kali ini, ini dandan gue udah kayak Shishui Dan ini dia mata Shishui-nya, ini gue gak tau dia mentok berapa cuy Soalnya gue naikin sampai 803 aja, soalnya ini loh apa sih Kayak udah gak berfungsi gitu lagi, soalnya modenya terakhir tuh cuma di 700-800 kalau gak salah Modenya terakhir tuh di 800, yang 750 terakhir tuh skill terakhirnya nih, yang Koto Amatsukami nih Koto Amatsukami, GG gak? Copy style, kok tulisannya copy style ya? Yaudahlah ya, jadi ada 3 skill teman-teman Yang pertama ini adalah Body Flicker Illusion Wah gila nih GG banget nih Skill yang kedua ya itu adalah Body Counter Lalu skill yang ketiga itu adalah Koto Amatsukami ya The Ultimate Genjutsu Dan dia punya 3 mode teman-teman Ini mode pertama Ini mode pertama Lalu ada mode kedua, Awakened Lalu mode ketiga, Awakened lebih tinggi lagi Gak ada yang keempat, kelima gak ada ya Ya, makanya gue bingung nih Ampe level berapa nih mentoknya? 1000 mungkin ya Soalnya dia requirement terakhirnya cuma sampai 800 doang teman-teman Makanya gue gak naikin lagi ya Kalau misalkan ada, misalkan ada dan gue gak tau Ya, gue minta maaf lah teman-teman ya Karena ya gak ada 3, 4, udah gak ada 4 gak ada nih 4, 5 tuh, udah gak ada, udah gak ada apa-apa lagi ya Jadi harusnya 800 aja kalian udah cukup sih naikin levelnya Oke, langsung aja cuy Kita ke skill pertama mana yang mau bantuin gue Ini Valorant ya Kuih, ini dia juga punya siswi teman-teman tuh Waduh udah disyokes gak tuh Ow Ow Kita coba, kita coba, kita coba Skill yang pertama teman-teman ya Body Flicker Illusion, oke? Kayak gini nih Uh 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 GG guys Si ayam manis luar tuh ayam Si ayam GG Body Flicker cuy Jadi kita kayak bikin Genjutsu Mungkin Genjutsu Tapi kita juga kayak bikin taju Kage Bunshin gitu ya Tuh Kayak Genjutsu sih Oh itu gila banget sih Itu gak bisa diserang sama sekali cuy Kalau kalian lagi di dalam mode itu Kalian invincible cuy Bener-bener gak bisa diserang cuy ini cuy Tuh Bonus Bunshin ya Terus kalian bisa tambahin lagi dengan Kage Bunshin yang biasa Tuh Jadi berdouble-double Bunshin cuy Jadi taju Kage Bunshin Ini kalian kalau mau cosplay Naruto cocok nih Bisa bikin taju Kage Bunshin cuy Gila Oke Itu untuk skill yang pertama Cuma bikin kayak Body Flicker gitu doang lah ya Itu buat perlindungan diri sendiri sih sebenernya Jadi gak nyerang musuh Cuma keluarin Bunshin doang Dan Bunshinnya pun gak ada damage gitu kan Kita coba ke skill kedua Skill kedua itu namanya adalah Body Counter Gue skill 2 ya Siap-siap attack Karena skill kedua ini adalah skill counter temen-temen ya Let's go Gue coba Ntar dulu Sabar buset Sabar Skill kedua Wuh Oke Gue gak begitu mengerti sih itu apain Pokoknya itu skill counter lah temen-temen ya Harusnya skill counter Tapi gue kurang ngerti juga Gimana ya Apa gagal apa gimana Coba-coba-coba Body Counter Oh iya Oke Yang kena Dia kalau misalnya Nyerang kita Dia akan kena damage Sekaligus dia kayak ngestun gitu Kayak tadi barusan kalian liat ya Dia kayak Kena Ya kena damage Kena damagenya Tapi gak gede-gede banget sih Kayak cuman Berapa gitu loh 30 ribu atau berapa gitu Dia durasi cepet banget temen-temen Jadi gak kayak jasin ya Kalau jasin kan emang Rada lama Kalau jasin ya Kalau ini tuh Rada Cepet banget gitu Body Counter Coba coba Maksudnya timingnya pas banget Tapi untungnya kalian Gak perlu Cast gen jutsu gitu ya Kayak yang V Kalau V kalian Mesti gak cast nih Tuh Nge cast Nah kalau yang B itu Kalian gak perlu nge cast cuy Tangan kalian gak perlu bikin Simbol-simbol Buat jutsu ya Jadi langsung pencet B aja Tuh Langsung aja GG sih GG sih GG Enak cuy Lebih enak nih Per jasin ya Walaupun jasin lebih lama Tapi ini lebih enak lagi Soalnya gak perlu pake Simbol jutsu Oke kita langsung aja ke skill ketiga Koto Amatsukami Yang GG guys Ini yang GG banget sumpah GG Eh by the way Gue masih pake mata yang mana ya Waduh Gue dari tadi udah pake mata terakhir dong Yaudah gak apa-apa lah Tapi gue belum pake Belum pake skillnya kan Untuk mata terakhir tuh Statusnya segitu tuh GG gak Lumayan lah Lumayan tinggi tuh Yuk kita langsung coba Koto Amatsukami GG gak tuh Udah nge-stone Terus nge-damage lagi Damage nya juga lumayan sakit cuy Cooldown Nih sih gak ngotak Lihat cooldownnya Udah bisa kodong Udah bisa pake lagi Bentar lagi cuy Gila gak Coba-coba Lagi-lagi-lagi Koto Amatsukami 20.000 damage awalnya 19.000 19.000 19.000 Oh my god Itu sakit loh guys Tapi gak sesakit Akinichi sih Sakit-sakit loh Cooldownnya gila Cuma 15 detik gitu doang Aduh gila sih Gak ngerti lagi gue Bada clicker Serang dia Tajukagebun Shinojutsu Gila banget Banyak banget Buset Sampai pake gyuki Saking banyaknya ya Body counter Galang yang kena Si galang yang kena Body counter kayak gitu ya Kita coba lagi Kotomatsukami Wih gila Area nya luas banget guys Area nya luas banget cuy ini cuy Dari situ sampai situ Itu kayak bisa tuh Mati dong galang No Sakit gile Kotomatsukami Hebat banget temen-temen Dia ngestone sama ngedamage ya Gue kira bikin kayak Infinite Genjutsu gitu Ultimate Genjutsu Coba ke gue Koto Amatsukami Kita pengen liat damage nya berapa Kalo ke gue ya Sekarang darah gue 500 20.000 120.000 cuy Damage nya cuy Gila 120.000 Demage Kotomatsukami Gila Oke Sekarang kita pindah ke mode pertama Ntar kita reset dulu deh Kita reset dulu Karena mode gue udah abis Kita reset dulu Kita mulai dari yang Mode pertama ya Karena kita punya 3 mode cuy Oke Kita coba lagi cuy Ini mode pertamanya Cui Oke ini mode pertama Kita langsung pake aja Klik kanan C ya C Coba ke gue Skill mode pertama Skill mode pertama Tuh kayak gitu ya Dia kayak mati Tapi sebenernya dia bisa nyerang kita Jadi kayak bikin game Jutsu gitu temen-temen Karena kan kita mati Di hadapan musuh kita mati Tapi tuh sebenernya kita gak mati nih Tuh kita mati Tapi kita bisa nyerang dia nih Tuh Bisa nyerang ayam Bisa nyerang si ini Siapa nih Fajri namanya Ya mati dong Si ayam mati Mati lagi Mati Oh ibu Mati lagi si galang anjir Ya oke gitu temen-temen ya Ini bagus banget Pertama kalian bisa buat kabur Kedua kalian bisa buat surprise attack ya Walaupun dia durasi cuma sebentar sih Cuma sebentar banget Klik kanan C nya ini Kayak Tuh Sebentar banget ya Aduh Loh gue masih bisa diserang coy Oke Fun fact Kalian masih bisa diserang Dalam mode koto Ini ya Modenya Yang ilang-ilang tadi ya Mode yang kematian itu loh Apa sih namanya modenya itu Yang mode genjutsu lah ya Kalian bisa ngegenjutsu Diri kalian sendiri gitu loh Aduh 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 Siapa sih ini yang jubiru Sumpet Gue koto amatsukami nih Koto amatsukami Kampus lo Body flicker Kagepul shino jutsu Kagepul shino jutsu Raikiri Cudir Raikiri Cudir Rasho mon Kita bisa koto amatsukami lagi coy Koto amatsukami Kira ini oke banget anjir Koto amatsukami nya Gak bisa Kamu gak bisa nyerang saya Body flick Kagepul shino jutsu Ini buat TVP sih Toxic banget guys Buat TVP toxic banget Mode kedua Mode kedua Laman Mode kedua ya Mode kedua Mode kedua seperti biasa Sama kayak obito Kalian udah punya susana Tapi susana masih Masih tengkorak ya Dan pukulnya segitu tuh Aduh Bukul-bukulnya segitu ya Berapa tuh udah cepat Udah seribu Gila sakit banget anjir Klik kanan C nya juga Kayaknya sama sih Ya sama ya Sama Ugi ini OP banget cuy Kalo kalian Kalo kalian udah punya susana Kalian OP banget nyerangnya Jadi kayak sakit banget Oke kita langsung aja Ke mode ketiga Beuh Langsung keliatan gak tuh tadi Susano nya ya Susano fullnya nih Susano nya Shishwi kayak gini cuy Aduh kalian gak bisa ngeliat ya Gimana caranya ya Oh gini gini Nah tuh 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 Susana Shishwi ya Dia punya pedang Pedangnya kayak gitu Dan gak punya shield sama sekali Dan seperti biasa Dia gak bisa di custom temen-temen ya Jadi kalo mangekir Saringan itu udah gak bisa di custom Kayak gini bentuknya Keren sih GG sih bentuknya keren banget Dan kalo mukul Sama sih Sekitar 14 ribu gitu juga Dan klik kanan C nya juga Kayaknya sama Ya sama Gak ada yang berbeda ya Klik kanan C nya semua sama Kenapa sama semua ya Itu yang gue sayangkan Itu itu sebenernya Ini sih yang paling GG Ini liat ya Orang sebanyak ini apakah bisa Koto amat suka nih GG semua kena GG Heks damage Sakit banget sih Sumpah koto amat suka Mitu GG sekali anjir Koto amat suka GG banget Sumpah 150 ribu 120 ribu tadi gue kena Gila sih itu Udah sakit banget Cuma itu cuma pake Kuaternata loh guys Itu kalian bisa kombo loh Kalian bisa komboin dengan Itachi coy Amaterasu Meninggal lah kalian Oke temen-temen Coba duel yuk Itachi versus Shishui Yuk kita coba yuk Itachi versus Shishui ya Ini kenapa Susano gue jadi Abu-Abu gini Jadi tua Susano gue coy Susano gue jadi tua dong Tolong Kenapa ini Susano gue Matin lu matin 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 Oke oke Dah Yuk kita duel Kita coba duel temen-temen Gue penasaran Apakah ini enak banget Buat duel apa enggak Kita pengen Lawan Itachi nih Kayaknya kita kan Lawan Itachi deh Nah oke Let's go Kita pvp ya Minggir dulu semua Minggir minggir dulu Minggir dulu Kita pake Modenya dulu Mode ketiga Body Flicker Kage pun Shinojutsu Kita bisa langsung Raikiri Oh Kena gak tuh Raikiri kedua Oh Oh tidak Gue kena Genjutsu Tidak Gue kena Tsukoyomi Oh tidak Body Counter Body Counter Body Counter Body Counter Body Counter Ah Body Counter Koto Amatsukami Gigi anjir Koto Amatsukami ini Body Flicker Ah Gue gak bisa body flicker Klikan C Oke Gue mati Gue mati Keliatan gue mati kan Body Counter Nah mantap Jiwa Mana sih lawan gue Yang mana sih Ini ya Oh Koto Amatsukami Pernah tuh Harusnya tuh Body flick Kage pun Shinojutsu Ah Apakah gue akan mati Apakah gue akan mati Ini kenapa sih Pada gak rusuk Orang gue lagi duel Semuanya pada Kesini anjir Ah Gila ya Hitachi Hitachi gigi banget sih Ini Padagang Gue anjir Gigi Udahlah Oke temen-temen Jadi itu dia untuk Si Shui Mangekyo Saringan Gimana menurut kalian Walaupun tadi gue diganggu Tapi gue cukup 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 bisa melawan ya Ini Koto Amatsukami OP Cuman Koto Amatsukami Yang bikin OP Sakit banget Buset dah Sakit banget Gigi anjir Oke temen-temen Jadi itu dia untuk Video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ketemen-temen kalian Supaya ceritakan Sampai berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Star Platinum